Oke, sa'un syir ala sya'asyah, kita becah as'ilahnya dulu. As'ilah, panmakul ya. Ini Arutwal Qawafi, ini Ilmulugo, ini Tare Adep, ini Panmakul. Ini Lusawrah 1919-nya yang tadi lupa. Oke, as'ilah al-awal, al-janib an-natwari. Nah, di sini doktora jelasin kalau kita harus nyampein teorinya ya. Syahidah fanul makol min bidaya tilihtilal injilizi ama al-finwa samanimi atiyan isnin wa samanin ilaqiyya misauro 1919 al-adid minal ahdes. Tahad desi, itu kan. Sering banget soal di luguh itu kalau nggak tahad desi takalami ya. Jadi kita disuruh ngobrol. Ngobrol dalam betul tulisan. Tahad desi anha mustashidah binamudaj lil makol fi hadatur. Oke, berarti nanti kita langsung masuk ke, kan makol di sini kan kita, tadi Anda bilang apa? Periodisasi. Jadi kita harus hafal periodenya dan siapa tokoh penulis jurnalis atau tokoh sastrawan di masa itu yang paling menonjol dan apa contoh dari makolnya. Misalkan modunya apa, ambillah tiga baris atau satu paragraf dari makolnya gitu. Paling nggak satu paragraf lah ya, paling nggak. Kalau nggak paling semua makolnya, ya amazing. Jadi, nanti kan ada masa-masa dari Nahdoh Mesir sampai Ihtilal ini nanti, kan ada nanti jamannya Hidwi Ismail, jamannya Ali Bashar. Nah, terus ini yang dipilih oleh Duturoh disoal adalah jamannya ketika Mesir dijajah oleh Inggris tahun 1882 sampai adanya Saurah nanti tahun 1919. Nah, itu kan banyak ahdas, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai adanya Saurah 1919. Nah, di sini, kan makol itu kayak jadi saksi bisunya gitu loh. Jadi, orang itu mengungkapkan pendapat, orang itu mau demo, orang itu mau mengungkapkan ininya lah, unek-uneknya itu kan pakai makol kan. Nah, jadi makol itu kayak benar-benar cerminan di masa itu gitu. Jadi, di sini farmakol itu yang jadi syahidnya ya. Saksi akan terjadinya, Ihtilal Injilisi sampai ke Saurah. Nah, di sini kita suruh ngobrolin tentang itu. Nah, berarti kalau ngobrolin tentang itu, kita bagusnya kayak gimana tokoh ketika masa itu, gimana apa kejadian masa itu yang paling mempengaruhi makol. Terus, habis itu, contoh dari makolnya kan di sini mustashidah binamutaj bin makol fiadetur. Jadi, kita harus nyampein makolnya ya. Dan juga gimana haus oisvaniahnya, gimana dari segi lafatnya, dari kuatu takbirnya, dari segi maknanya, fikroh asasiyahnya gitu. Dan ya tokohnya lah sedikit ya, tokoh-tokohnya gitu. Tidak-tidak soal awal. Soal asani al-janib al-mawdu'i. Al-janib al-mawdu'i apa tadi ya? Al-janib al-mawdu'i. Al-naldori tadi apa sih? Dari sisi. Nadori dari segi teori. Jadi, doktoroh di sini tuh, mau kalau soal awal tuh janib nadori, soal asani janib mau du'i, soal asani segera keterangan ya. Bayangin di sini, kalau kita bisa jawab, yang nomor satu aja udah ishrun daroja. Janib maudu'i berarti dari segi apa sih? Ini tuh, ini, perbab-bab. Isi madmun kitab gitu. Kayak di sini kan, Ini tuh titik-titik juga nih. Dukturo siapa ya? Nggak dituliskan. Oh, Dukturo. Dukturo Izzah. Sama Dukturo Suraya. Harap dulu, Dukturo Suraya dari Senahu. Jadi, di sini, titik-titik ya, yang nomor dua ya. Nanti kita cari nih. Yang bahas tentang Ini tentang Anwa'ul Makol, nanti Makol Sahafi ya. Makol yang ditulis pada jurnalis. Kayak wartawan gitu-gitulah. Betik media jatuhnya. Ada, ada Abdul Hamid Al-Khatib. Fimakolatihi. Sifat Al-Latiyam bagi ayat. Ini kita nyebutin sifat-sifat yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Khatib. Dia tokoh penulis terkenal ya. Abdul Hamid Al-Khatib. Makanya sampai ada namanya, lakobnya Al-Khatib ya kan. Sang penulis ya gitu ya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh penulis. Ini titik-titiknya ya. Ar-ra'id al-awwal del makolah fil alam. Siapa sih pencintus pertama adanya makol di dunia ini? Nanti kita lihat. Jadi, makolah itu kan mulai ada ajzanya atau kisem-kisemnya gitu. Di awal harus dengan mukodimah, baru isi arat, baru khotimah. Nah, itu disebut dengan makolah hadisah yang apa. Jadi, kita harus membenarkan kalau ada yang salah. Minwuru di kalimatil makolah jahilian. Oke, nah ini. Ma'in madatuh Muhammadin makolati, lakin madatuh makolati Muhammadin. Ini bener jahili atau enggak? Kalau udah ada Muhammad ya. Ini kayak satu Islam ini. Jadi, ketika Rasul membuat risalah yang disampaikan ke Wa'il bin Hajar al-Hadromi, apakah itu sudah memenuhi karakter makolah sesuai dengan definisi yang istilahi? Kan definisi yang istilahi dari makolah itu kan harus yang ujas, terus harus yang kuatu taksir. Jadi, nanti lihat komennya atau takliknya para sasrawan. Gimana dari kacamata mereka, mereka lihat gimana risalahnya Rasul ketika disampaikan ke Hajar al-Hadromi ini. Ini tokoh penulis ya, di Mesir. Jadi, bener enggak kalau Rifat Tautawi itu punya peran yang besar ke murid-muridnya tentang segi penulisan? Karena beliau itu suka memberi tawajihat ke murid-muridnya dan dakwah islahiyahnya itu. Kemudian, Jadi, bener apa enggak ya, waktu setelah kejadian Saurah bulan Juli 1952, makolah itu kan menyaksikan banyak sekali peristiwa-peristiwa politik. Nah, apakah bener kalau salah satunya adalah tentang meninggalkan bahasa Arab? Tapi kan nanti itu sempat ini ya, termasuk Hilaf gitu lah. Ada orang yang berpendapat ketika Turki itu menguasai Mesir, itu tuh bener-bener kemunduran bagi orang Mesir. Kenapa? Karena orang Turki kan mereka enggak bisa bahasa Arab ya, mereka pakainya bahasa Turki. Akhirnya, koran-koran Mesir yang pertama itu pakai bahasa Turki. Nah, terus bener-bener meninggalkan bahasa Arab lah pokoknya. Nanti baru ada nahduh lagi, baru ada kebangkitan lagi ke bahasa Arab. Yaitu nanti ada perannya al-Azhar gitu. Jadi kita suruh bercerita tentang gimana sih macam-macam dari topik-topik makol dan ragamnya makol dan simat atau karakteristiknya dari usulub setiap anwa dari makol tadi. Kemudian yang keempat Jadi kita suruh nulis tentang bagaimana apa yang kita tahu gitu. Jadi kalau kita tahu banyak, ya pasti isinya banyak nanti. Dan ini salah sunat Darwajah loh. Berarti setiap nomornya 10 nilainya. Gede kan? Oke, tapi yang tadi lebih gede sih yang sebelumnya. Tentang maudul makol 20 derajahnya. Satu nomor, satu tahadus udah 20. Yang ini per ini 10. Jadi apa itu yang disebut dengan makol maudu'i? Karena nanti ada makol dati, ada maudu'i ya. Terus kemudian nanti hosa isul makol ijtimai. Jadi dia tuh disebut makol yang ijtimai. Itu yang gimana gitu? Kalau seinggatan-masih, hosa isul makol ijtimai itu yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Jadi kan susah ya kita mau menyampaikan lafad yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat mulai dari level ijtimai yang bawah sampai yang atas. Kemudian Jadi dia tuh bisa dibilang makol. Itu harus punya karakter yang seperti apa? Dari segi seni ya si Matvaniyah disini. Apakah kita nulis karangan biasa udah jadi makol fani? Kan gak bisa. Harus ada syarat-syaratnya yang bisa. Oh ini bisa termasuk makol fani kalau dia udah bersifat ini, ini, ini gitu. Oke Tama'am. Kita ke kita ke ini ya ke hulasoh. Tunggu karena buka dulu hulasohnya. Hulasohnya kemarin di WA. Kayaknya yang terakhir ya di share-nya ya hulasohnya. Kita belum buka hulasoh itu. Kita lihat dulu. Oke. Ini dia, Fan Makol ya. Nah jadi gini. Apakah Fan Makol itu jadi kapan sih ditemukan Fan Makol seperti pembahasannya itu? Apakah Fan Makol itu baru ditemukan ketika adanya percetakan? Tiba'ah gitu ya? Atau baru bisa ditemukan ketika ada wasail kitabah? Jadi sebenarnya Makol itu ditemukan kapan? Zaman jahili atau yang kodim itu sudah ada belum sih akarnya Makol yang zaman sekarang kita tahu? Nah itu ada perbedaan ulama ya. Perbedaan sastrawan dan kritikus sastra. Yang pertama, Rakyul Awal Al-Adab Al-Qadim Lamye'arif. Jadi, ada beberapa sastrawan yang mengatakan pokoknya sastra kuno itu tuh nggak tahu Fan Makol dan nggak ada akarnya Makol. Mereka nggak tahu Makol. Makol itu sesuatu yang baru gitu, yang modern. Kalau Rakyul Sani, Fanul Makol ya tibu bijudur, Rakyul Adab Al-Adab Al-Qadim, Qobla'antak teshifat tiba'ah. Jadi sebenarnya, pendapat kedua ya, Makol itu udah diketahui sama orang-orang kuno zaman dulu, sebelum ditemukannya percetakan. Waryul Asah, yang disohiskan oleh doktor ya, yaitu, Anar Makol kanalah hujudur, jadi Makol itu punya akarnya. Tapi memang bentuknya beda, formatnya sama yang zaman sekarang. Kalau Badul Qutab, kita ngambil pendapatnya siapa? Muhammad Mandur, Abdul Aziz Syarof. Apa pendapatnya? Yaitu, Salah kalau kita bilang kayak gitu ya, kalau kita bilang orang zaman jahili atau orang-orang kuno itu nggak tahu Makol. Menurutnya Muhammad Mandur. Abdul Aziz Syarof juga mengatakan sebenarnya orang Arab zaman dulu itu tahu Makol, tapi namanya beda-beda. Yaitu ada yang mengatakan Makol itu risalah, ada yang mengatakan Makomat. Kalian pernah dengar Makomat Hariri, Makomat Hamazani, itu terkenal banget, itu kayak potongan cerita-cerita gitu. Kita belajar Makomat itu waktu tiga-tiga kayaknya Abasi. Al-Fusul, gitu ya. Contohnya nih, Al-Katipaladabi, Tahu Hussein, Waradudat Kalimatul Makola, Surrohah. Di asir jahili, bahkan ada dalam syairnya Kaab bin Zuhair. Kaab bin Zuhair itu anaknya Zuhair bin Abi Sulma. Jadi Kaab bin Zuhair itu dia mengatakan dalam syairnya, ini ya syairnya, dari kata ini, Makol lah. Nah, makol luhu ya gini. Nah, ada kata-kata Makol, berarti orang zaman dulu mengenal Makol dong. Terus ada juga syairnya Hasan bin Sabit. Nah, ini Muhammad dan Bimakolati. Oh, berarti tadi bener ya. Oh, ini Sadul Islam, tapi berarti tadi salah. Ini sudah Sadul Islam ya, yang tadi yang jahili. Berarti tadi yang di sini sudah ada makolah disebut di asir jahili, punyanya syair Kaab bin Zuhair dan Sadul Islam di Hasan bin Sabit. Tadi ada di soal ya. Jadi, ada perbedaan ulama tadi lah. Jadi, kalau misalkan tak ada sih an wujudil makol wajuduruhu fil asar kodim. Nah, itu jawabannya tadi. Nah, itu ada pendapat bahwa yang main madah tu muhamma dan bimakolati. Terus, jadi di sini ada pendapat yang disebut di syairnya Hasan bin Sabit itu makolah makolah maksudnya syair. Nah, di sini sebenarnya Hasan bin Sabit itu menyebut makolah di sini bukan hanya syair. Bukan dimaksud bukan syair, tapi memang makolah. Semua perkataan saja, semua artikel, semua karya tulis. Waradud Aydan kalimah makolah fi asir sadir Islam, yaitu fi koli salallahu salallahu salam nasarallahum ra'an sami'a makolati fawa'aha wa hafiduha wa palaguha farubbaha milini fikhin ila man huwa afkohu min hu'ah Jadi, sudah disebut kata-kata makolati. Berarti sudah mengenal dong. Al makolah fi umma hatil kutub. Tahak kau kewujudul makolah bama fi ma'anah fi kethil min umma hatil kutub. Hiya kutubu terus. Jadi, di kutubu terus banyak yang menyebut kata makolah. Berarti, kalau mereka sudah menggunakan istilah ini, berarti sudah ada dong. Mereka sudah tahu gitu loh betuknya makolah. Oke, sekarang ke ta'riful makolah. Di sini banyak ta'rif ya nanti. Tapi, di sini yang disebut adalah ta'rifnya bahsun, ta'rifnya Duktur Muhammad Yusuf Najib. Bahsun kosirun fil ilmi wal adabi usia seti. Jadi, bahsun kosir. Dan di sini harus ada apa? Tarkis, tafsil, dan jamik bayi na limta wal ikna wa tashwik wa ta'fir. Terus, komentar dari Duktur Muhammad Yusuf Najib adalah Ya ro'an lahu ida tahap na'lil bahas antarif yang jamik mani dil makolah. Ya, dan albahas badalat binasubulahu limada nadoro lita syaubi atrofi wa tilati bilfuran lukro. Jadi, makolah itu, di dalamnya itu ada beragam seni. Makanya, ta'rifnya panjang. Dan ta'rif itu sebenarnya susah banget kalau kita buat tentukan mana ta'rif yang jamik mani. Nah, ini ta'rifatnya banyak ya. Dari Monten, dari Johnson, dari Bekon, dari... Terus, ta'rifat yang dari Nukot Arap, itu ada Muhammad Ahmad Azab, ada Muhammad Yusuf Najib. Al-Haduf Wal Goya, minti kiri ta'rifat asbub. Kenapa sih ta'rifnya semuanya disebutin? Oke, kemudian ta'rifu fanil makol di sini. Na'un... Kan ini fan-nya, tadi kan makolah. Na'un minan nasir al-fani. Jadi, termasuknya nasir al-fani. Faham makol dari zaman makol itu belum ada. Itu bukan berarti kita ta'asub ke Arap. Tapi memang hakikotan, memang orang Arap tahu makol. Jadi, makol itu kan kita menulis itu karena apa yang kita lihat. Misalkan, sekarang lagi zaman Corona. Pasti yang kita tulis di media-media, pasti banyak yang memberitakan tentang Corona. Jadi, memang makolah itu isinya kodiyahaya. Apa yang terjadi ketika itu. Wa'amalkol anil makolah bi'annaha yata jifih hal hadis ilal jama'ah. Jadi, makolah itu ditulis untuk semua kalangan pembaca. Wa'amalkol anil risalah innaha tushbihu ilaha din kabir syakal makolah. Jadi, risalah juga mirip makolah. Karena risalah juga ada mukodimah arat sama khatimahnya. Fanul makol nasiatuh latawuruhu kodimah. Nah, baru kita belajar per periode. Pertama, kita makolah kodil islam. Kemudian, makolah. Hal kanal makolah majuhulan ladal Arab kudama. Ini pembahasannya ini lagi ya. Lam yakun majuhulan ladal Arab. Pokoknya orang kodimi itu sudah tahu makolah kok. Oke, kemudian Itu pembahasan yang pertama tadi ya. Orang Arab itu banyak menulis ya. Itu makhluk seperti itu sudah jadi buktilah kalau orang Arab itu tahu makol. Dan memang sudah ada peradaban tulisan di sana. Jadi, ini masih pendapat yang ada enggak sih di jaman jahili makol itu. Karena orang Arab itu kan punya hikam, punya amsal ya, kata-kata mutiara. Ini mengatakan kalau masal itu Masal itu lebih mirip ke makol. Jadi, intinya jaman jahili kan ada masal. Yaudah, ada masal. Kalau amsal, na'u'aini dan amsal hakiki dan amsal furodi. Jadi, ada yang kayak cerita dongeng gitu kan. Cerita dongeng yang cuma hayalan atau yang cerita beneran. Amsal hakiki, amsal hayali. Ini yang paling terkenal ya. Atur Asani disini, tadi kan jahili sekarang satu Islam wa'umawi. Ini datangnya Islam, ada Al-Quran, ada Sunnah. Nah, akhirnya makol itu berubah lafad dan maknanya ya. Yang awalnya itu enggak ada segi-segi agama, enggak ada segi-segi tentang pembahasan agama, tentang pembahasan adab gitu-gitu, terus jadi ada gitu ya. Sama aja dengan Syir. Perkembangan Syir dari jaman jahili ke saudara Islam, perbedaan ada dari makna. Jadi, lebih banyak mengutip dari makna-mana Al-Quran. Hadis. Duhurur Rasail. Kemudian, nama di kitab saudara Islam. Contohnya disini, disalahnya Nabi. Ya, disini Hoseus Faniahnya, risalahnya Umar. Dalamnya ada Kodi Yahaya. Kemudian, Fias Ribani Umayyah. Disini ada Tekalami Anjudur dan Makhal Fias Ribani Umayyah. Oke, kemudian Tur Asalis, jaman abasi awal dan abasi sani. Kenapa ada awal sani? Karena memang panjang banget ya. Lima abatan ya kan. Ada yang bagi jadi lima juga malah. Soalnya nanti ada yang orang Persi atau ada orang Turki. Kemudian kita lanjut ke Mamluki sama Usmani. Mamluki Usmani disini ada Siapa penulisnya? Ibnu Holdun. Kemudian Fiasar Usmani. Tadi Mamluki aja ya? Nah, mulai disini yang Mesir ini. Nah, disini kita tur awalnya itu mulai dari Bidayatun Nahdoh ilah bidati wilayah Tia Ismail. Ya, Hidwi Ismail. Disini kita menemukan Rifat Tautawi ya. Berarti Rifat Tautawi itu mulai Nahdoh sama Syahasan Ator. Dan juga Tur Asani mulai dari wilayahnya Hidwi Ismail, pemerintahnya Hidwi Ismail tahun 1863 sampai Ihtilal yang tahun 1882. Dan disini ada perannya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kemudian ke Bidayatun Ihtilal yang Jelizi tahun 1882 sampai Sauros 1919. Nah, ini ya tadi ada soalnya ya. Kita suruh ngobrol tentang ini nih. Makol berarti disini jawabannya adalah apakah karena Mesir itu dijajah oleh Inggris terus jadi nggak ada artikel penulisan. Jawabannya, Jadi memang sempat stuck ya disitu. Nggak ada penulisan. Sampai Mesir bisa bisa memenangkan lagi mengambil kursi pemerintahan. Jadi udah mati. Pokoknya nggak ada media. Oke. Terus sampai ada sampai ada oh ini Fima'ada Fima'ada eh Hu'al-Injilizi au'al-Hidwi fama an-ko'adatz al-urwatul-uskoh Urwatul-uskoh itu judul ini ya Korannya. Judul media. Ma'aduhuli Mesir dalikal gayat sohifatul watan wamin maruhi syarab atau al-ahram itu juga nama-nama judul judul-judul Korannya, media-media. Bapak Asmar Roda Lika buruh zuta'if amin al-kutab iab atu na amal fin nufus wa yunadu na bitikhlas wa yab asu naruh al-huliyah sampai setelah itu banyak penulis yang mereka ingin memerdekakan Mesir dan disini ada makolatnya Manfaluti Mustafa Lutfi'al Manfaluti dan Mustafa Kamil contoh datasnya Manfaluti disini berarti nanti kalau yang istasidi ambil tokohnya itu Mustafa Lutfi'al Manfaluti dan contohnya disini izda'ikotu vifajriha taliyom al-asautihir rohtamu ubijani bifirasi watamassah ubi wataluh ubidhalika ilhah al-ahayulihu watulihu vidhalika ilhah disini tentang huriah yaitu ketika itu ada kucing di kamarnya bangun tidur ngeliat kucing itu kucing itu dalam kamar pintunya ketutup dia pengennya bebas jadi awal-awal makoliman tentang huriahnya disamakan dengan kucing yang dalam kamar pintunya ketutup ini si markolnya ya lama 19 kemudian tur al-rabi disini ketika setelah saurah 19-19 sampai 1952 ini tipu ya kan 19-19 disini ini tentang tur al-rabi ini ada ditandai dengan tokohnya Duktur Muhammad Hussein Haikal dan tur al-homis disini ada kiam musauroh julius 1952 ilayu minah sampai ke sekarang disini jadi kita suruh ngobrolin tentang simat dan ruki tentang kebangkitan farmakologi karena waktu dijajakan sempat tidak ada media apalagi di Indonesia atau 1952 eh enggak sebelum tahun 1800-an di Indonesia medianya apa ya zaman Belanda itu pasti ya zaman Belanda ada komedianya kan ada tuh di filmnya tenggelamnya kapal Van Der Wichit ada buletinnya waktu zaman Belanda nah itu kalau misalkan kita neliti jurnalisnya orang Indo pasti kita mulai dari sana juga sama aja kayak disini disini menelitinya dari peristiwa yang terjadi di Mesir nah ini tadi ada ya soalnya ini jawabannya di halaman 21 yaitu tentang jadi tahun 1952 ini jadi 1952 itu banyak banget peristiwa politik simat narket ke jaman itu gimana ya karakteristik bahasanya ada ijaz ya simpel suhulah wadib balaguh modu iyah ini masih simatnya kemudian anwar makol nah tadi ada pertanyaannya makol kita bilang ada makol nah makol dati disini ada yaitu makol yang kayak opini dari penulis sendiri gitu ya jadi gak objektif tapi dari subjektifnya sendiri makol ta'amuli makol siroh jadi misalkan kita menulis buku tentang Buya Yahya yaudah itu berarti disini makol siroh siroh dati ya suar syahsi nah makol maudui disini ada makol tarih siyasi makol ilmi nafi istimai dimi adabi nah makol di ini dulu makol di ini berarti yang isinya tentang Quran Karim sunnah tafsir gitu-gitu ya hadis terus kalau makol legitimai nah ini simatnya tadi ada pertanyaannya ya berarti jawabannya ada disini halaman 25 makol legitimai itu jadi disebut makol legitimai ketika disini disitu ada ide pokok ya ada gagasan juga ada atifah ada perasaan yang disampaikan karena untuk dibaca semua kalangan yang gak pake majel langsung pake hakiki gitu terus dia disebut katip di majel ini makol legitimai ketika dia wasi usah kofah wasanya luas dan sebagainya semua penulis wasanya luas ya kalau dia sempit pasti gak bisa gak bisa dibaca semua kalangan min abro zikut tabi makol al-jitimai asra hadis ada muhammad abdu ada al-ghozali ada ibn holdun kemudian makol siasi kemudian makol siroh makol siroh yang makol al-ladi yutar jimul katib visiari hil insan jadi ada yang katip menulis tentang dirinya sendiri si roti gitu misalkan atau ada katip yang menulis biografi dari orang lain tokoh lain gitu boleh makol siroh kemudian ada makol adabi kemudian ada makol adabi berarti yang lebih keseni jadi mirip nasir lah jadi kayak yang ada segi seninya kalau yang lainnya kan yang ada segi seni al-makol adabi wasa irifunin nasir al-lufroh nah disini kalau kita bedakan antara makol dengan kisoh sama gak sih makol dengan kisoh ini ada perbedaannya ya jadi bisa aja makol adabi pakai kisoh pasiroh jadi mulai banyak ada cerita-cerita romansa baru yang makol adabi tarujum tarujum dari tarjamah kan kita menulis biografi tokoh juga gak asal nulis aja itu ada seninya juga gimana kita mengungkapkan kehebatan tokoh ini itu kan butuh seni juga jaman sekarang banyak ya biografi tentang kiai biografi tentang tokoh-tokoh ulama besar ini yang terlintas yang terlintas dalam pikiran apa namanya apa ini ya nah ini koronahnya apa bedanya khotiroh dengan makol adabi dia orangnya yang gimana daka pasti yang cerdas apa sih bedanya karya tulis dengan karya tulis yang seni artikel seni ini bedanya otomatis beda banget kemudian Fasel Homis disini jadi disini adalah peristimewaan makol dan juga bagaimana sisi seninya disini makol itu harus ada yang usir harus ikna harus nasir waktu baca itu enak simpel banget simpel banget ini makol itu segi-sidinya gimana harus ada nasir-asasir dari makol awalnya apa nasirnya harus ada mukodimah harus ada arat sama khotimah mukodimah harus berarti apa ini jawabannya di halaman 35 mukodimah itu harus yang menarik kemudian yang arat itu isinya harus menjelaskan secara mantiki yang logis kemudian yang ketiga khotimah harus gimana yang memuaskan jalan khotimah itu bikin orang gantung cerbung jadi cerita bersampung jadi gimana sih yang bagus kekasih yang disampaikan dalam akol jadi disini kita mempelajari salah satu karya tulis dari seorang tokoh penulis kita mengambil disini Mustafa Lutfi 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 biografinya Mustafa Lutfi Lutfi ini punya Mustafa Lutfi ya maksudnya Mustafa Lutfi itu awalnya dia mujizah musiroh ahamiyatul maudu langsung khotimah disini khotimah mujizah ilah adin ma oke jadi kita disini punya berapa bab tadi yang terakhir sebelum tahlil dirosah itu dia fasal sadis tadi 5 bab yang ke-6 fasal sadis itu tahlil makolah oke berarti tadi yang kita udah ketemu jawabannya yang ini yang saurah 1919 kemudian yang ini ma'in madatum muhammadan bima kolati ini ini yang belum ketemu nih iya khotok soalnya kan ini bukan kalimat termakafir jahili yang jahili tadi kan syairnya kakabin zuher yang ini kan hasan bin sabi sudah saudara islam nah ini kak sawwibi ini berarti kita buatkan disini ceklisnya itu salah gitu terus kita kita ngasih taklil apa benernya berarti anna hadha syair fi saudara islam hurud dukali matir makolah fi asri saudara islam bi syair hasan bin sabit terus yang nomor empat ini udah ketemu ya saurah julie 1952 karena memang ketika itu tak gak pakai bahasa arab lagi terus yang maudu makol dan simat uslupiah tadi sudah ada ya anna ul makol tadi dan simat simat nya memang jawabannya banyak ini makanya darojah ishrun makol maudu i tadi juga udah ya anwa anwanya tadi apa si nafdi dan sebagainya istimai pas is makol istimai tadi udah juga ada simat fani di mukodimah jadi yang di mukodimah nya tadi ketemu ini makol sohavi itu apakah kanat takum mukodimah binafsi daur yang udah ketemu ini juga sifat sifat tadi mana ini sifat sifat nya makol sifat nya katip makol da da it al awal il ma kala fil anam tu jahid ya kaza oh ya itu siapa ya ya wong kok itu ya kan ada gak kata-katanya disitu jahid ya ini disini ini ya siapa ya rohid pertamanya ya halaman 13 itu lain zah halaman 13 kalau enggak salah ada ini ini yang 13 ini emana nih habiti oh ini rohid awal filalam fasol aurisa lah berarti bukan orang ya dia kayak awal mula makol gitu awal mula makol bukan orang kayak iya berarti awal makol itu gitu ya kan orang iya 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 salah balik ketemu nomor tiga ya terus ini nomor satu kanat takumu kodiman binafsid daur makol sohavi apa ya yang pertama kali kayak nge-replace perannya makol sohavi itu apa sesuatunya itu sesuatunya itu titik-titik apa apa ayo yang nge-replace perannya makol sahavi kodiman di zaman dulu sudah cari risalahnya rasul dulu aja risalah rasul itu Fiasri Saudri Islam ada kan disini risalah rasul nah ini ilawa ilbin hajar al-hadrami disini pertanyaannya apa tadi risalah rasul sarif al-hadrami tutta baru makol lah bebas fias istilahi sudah termasuk sudah masuk belum definisinya makol secara istilahi disini layum layum jadi kita tidak mungkin melepaskan risalah buatan rasul ini dari sifat yang makol istilahi tapi tidak dimaksudkan seperti itu jadi yang dimaksud adalah sebenarnya maksud dari risalah ini kan untuk dakwah islam jadi kita jawabnya nanti sana apa benar benar atau salah benar berarti kita jawab benar gitu kan iya berarti tinggal tinggal mana yang belum ketemu tadi ini coba kita lihat nanti nanti kita ini aja lanjut di WA yang ketemu kalau enggak disini berarti mau koror oke kita mam tinggal beberapa soal itu aja yang belum ketemu semoga cepat ketemu ya sama yang kemarin nanti langsung kita share di grup biar lengkap semua tamam